oke bahas wak balik di dalam channel dan kali kesempatan kini kwa dan lagi tutorial baa caronya memindahkan file ke dalam file zila tentunya wak nampetamu harus menginstal file zila ke dalam server ubuntu caronya yaitu apt get install file zila sama aja contoh ya enter kalau selesai enter tunggu instalasi sampai selesai sampai balik ke root sampai balik ke root excel file home bla 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 saya sudah saya sudah kini saya sudah install file zila ke dalam komputer wak selanjutnya yaitu klik kanan run as administrasi administrator run as administrator wabuka file jilatak ini selesai di install di hati itu ada totalhost, username, password, fork, tupik kanan isi host itu isi juga IP address apa caranya cari di ifconfig, inter, ada dua kemasukan disini khost, IP address kalian untuk username dan passwordnya sama juga login server ubuntu kemasukan passwordnya 422 we cannot connect ok tunggu sebentar connect welcome to the big show it is showtime baby here we go ah lapan ini obik folder baru di server ubuntu caranya makedir far www jadi aku ambik subfolder dari far www ya zz itu nama folder kalian terserah lah nama folder apa kita cari kita cari folder nolababwee tadi cari di far www dot alah selesai di b ini ya cari file non-kewapindan ke dalam folder jt tadi klik klik kalau pindah sini ctrl A upload kakakkan error jadi stop kini lagi izin lah ke folder tadi chmod 77 R sampai folder barado ini enter nah balik balik gua ulangi langkah tadi klik folder anda ctrl A upload loading nah baca lanza supaya dengan rencana sukses transfer transfer finish kini objek sebuah database database ke dalam phpmyadmin kita hanya buka google chrome tulisan disini ip kalian garis miring phpmyadmin klik enter ya penasaran kemudian ala terimakas laman terimakas itu username root dan password kalian nya password bagiannya besar tidak ada yang dibuat tidak ada yang dibuat tidak ada yang dibuat tidak ada yang dibuat kalau kalian duluan sampai di sekolah tunggu ulas sebentar nah lock connect klik di database buat database baru klik ini di database serah buat database apa klik database kalian cari import cost file cari yang yang sini xql file kirim go import admin sukses begitulah tadi tutorial cara memindahkan file ke dalam file taruh database di pihak myadmin saya mau cuma import sampai diskusi dulu pada kesempatan kali ini kalau kalian rasa video kebermanfaat silahkan takkan tombol subscribe like dan tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan juga kalau bisa juga di share terima kasih terima kasih Terima kasih.